Di hadapan ratusan pendukungnya, tim bola voli PPOPM Kabupaten Bogor harus bertarung ekstra keras dan bertanding dalam 5 set dengan skor akhir 3-2, 24-26, 14-25, 25-15, 25-19, dan 15-11. Sejak set pertama pertandingan berlangsung tegang, kejar-mengejar skor pun terjadi sejak set pertama dimulai. Laga semakin seru dengan banyaknya supporter yang memenuhi tribun di Gor Laga Tangkas Karadenan. Tim PPOPM sempat tertinggal 2-0 pada set pertama dan kedua, namun anak-anak asuhan Alex Bonapia ini bangkit di laga set ketiga, dan berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2, sekaligus memastikan diri menjadi juara ke jurnas 2019, usai mengalahkan SKO Ragunan. Alex Bonapia selaku pelatih tim voli putri PPOPM mengatakan, kemenangan yang diraih anak-anak asuhannya adalah mutlak dari kerja keras dan daya juang para pemain yang pantang menyerah. Kemenangan melawan SKO Ragunan ini sekaligus menjadi sejarah penting, karena di laga-laga sebelumnya menghadapi SKO Ragunan, PPOPM hanya mampu menjadi runner-up. Rasa bangga juga dikatakan salah satu pemain PPOPM Kabupaten Bogor, Risa, yang menjelaskan jika ini pertama kalinya dirinya bersama tim bisa mewujudkan target juara di ke jurnas 2019. Jadi kita dalam 2 minggu ini mematangkan mental juara, jadi kita lihat ragunan itu lebih dari kita, jadi kita menekankan anak-anak punya daya juang lebih, punya keinginan lebih. Kita ya cukup sedang, pokoknya sedang banget sih gitu, terus Alhamdulillah juga bisa juara satu, tidak tercapai. Alhamdulillah bisa main dengan maksimal, teman-teman, dengan poin yang... Karena kita ketinggalan, ya pasan dua itu. Iya, kita ketinggalan, terus bisa nyusul sedikit-sedikit, akhirnya kejar sampai 3-2. Dari Karadenan, Kabupaten Bogor, Cevi Alvi Adrian melaporkan.